Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai saja pertulian kita di hari ini. Madari ringan, di hari ini adalah mengenai cerita teknologi database mengenai pasir data terdistribusi. Nah, konsepnya seperti halnya saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, bahwa konsep utama dari database yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang membangun software database, itu adalah pertama kali yang saja standalone. Kemudian, perkembanglah teknologi jaringan komputer, yang mana menuntut bahwa akses database tidak hanya bisa di satu tempat saja, bisa diakses oleh beberapa tempat atau beberapa site sekaligus, dengan user lebih dari satu, tapi database-nya adalah satu, terpusat tunggal, yang kita kenal di database client server. Ada kenyataannya bahwa semakin lama user yang mengakses sebuah sistem itu semakin lama semakin banyak. dan juga perkembangan dari teknologi jaringan itu tidak hanya lokal area network, mungkin usernya cuma ratusan, ini sudah mulai di jaringan internet sudah mulai gawat area network atau di jaringan internet. Nah, kalau sudah di jaringan internet tentu saja usernya kan tidak hanya ratusan, bisa ribuan, bahkan jutaan. Dan masalahnya itu adalah user itu bisa mengakses sistem secara bersamaan. itu menjadi kendala, jadi kendala terbesar. Karena mungkin dari sisi bandwidth komputer, bandwidth jaringan komputer itu juga terbatas, kemudian juga hardware yang ada saat ini, ini tidak bisa sekaligus, misalnya satu server saja bisa menangani langsung jutaan orang. Akhir-akhir saya beritanya untuk servernya macet itu masih belum ada, karena memang situasi saat ini memang tidak memungkinkan untuk mengakses sebuah aplikasi secara bersamaan. Contohnya, kalau dulu itu kasusnya sering terjadi adalah pemasanan tiket kereta api. Kalau di saat saya memperselasikan ini kan masih eranya zaman COVID-19, sehingga orang berbagian jarang. Tetapi kalau kita runtut ke belakang, kita runtut ke belakang, zamannya tiket itu masih susah dicari pada saat mau berbagian. Saat hari raya, begitu dibuka, itu satu menit sudah langsung kudes. Tidaklah tiketnya itu, kalau tiket kereta api contohnya, itu yang disediakan sudah ribuan kursi. tapi hanya dalam satu menit itu langsung habis. Itu terjadi dalam Anda bisa flashback mencari informasi yang ada di internet dua tahun, tiga tahun yang lalu, sebelum masih zamannya normal, masih zaman kehidupan normal, itu pemburuan tiket pada saat berbagian ke luar kota, pada saat saya raya itu sangat sulit. Begitu dibuka, langsung lukes. Kemudian juga ada kasusnya, itu yang belanja online, dulu kan ada Rebol Nas, dua tahun, tiga tahun yang lalu itu yang masih ada promo belanja online, di mana belanjanya itu pada jam tertentu, dua tahun, tiga tahun yang lalu. itu belanjanya pada jam tertentu. Dan itu murah sekali, bukan harga normal, tapi memang harga promo. Harga promo pada jam tertentu. Kemudian, tentu saja orang di Indonesia sendiri kan bisa bayangkan, kita punya kurang lebih hampir 300 juta penduduk, kemudian separuhnya saja, separuhnya saja, itu kan 150 juta penduduk misalnya yang aktif internetan ataupun yang belanja misalnya, kita ambil separuh atau seperempatnya, itu sudah 30 juta, itu ngaksesnya barengan. Nah, kalau misalnya terpusat, ya kolaps, ya kolaps, tentu saja kolaps. Hadwanya enggak ngatasi, karena sanggukah Lee Session itu kan pertama butuh space, kalau bandwidth itu kan saya bayangkan atau saya gambarkan sebagai kalau hantri bayar di tol. Itu dari high speed, kemudian ada loket-loket bayar, itu kan sudah low speed. Kemudian satu orang, itu dilayani maksimal 10 detik. Perlambatan 10 detik, kemudian tentu saja yang pas jam kerja atau jam sibuk, atau pas mobil itu kan, jalan raya tol itu kan banyak sekali pengendara mobil, luar biasa banyak, karena keluar semua, kemudian mobil itu kan perlambatan. dan loket yang disediakan terbatas. Nah, itu kan jelas stuck. Jelas stuck. Jadi macet. Macetnya macet panjang. Bisa jadi seperti itu yang saya gantarkan dalam dunia pelayanan data. pelayanan sistemnya. Pertama, dari sistemnya si bandwidth-nya, jalurnya misalnya disediakan cuma 50 MB, dulu-dulu. Kemudian satu orang itu butuh 10 kg bandwidth, dikalikan jutaan orang, 50 MB nggak cukup jelas. 50 MB nggak cukup. Itu dari sisi bandwidth. Kemudian dari sisi sistem. Sistem kalau sistem database ataupun web server itu kan pasti butuh, ketika orang atau user itu connect, itu pasti butuh session. Session itu pasti butuh memory. Untuk memory RAM, untuk alokasi penempatan data, belum lagi aplikasi yang diakses. Misalnya satu orang itu butuh 10 kg juga di memory, belum lagi proses CPU-nya yang mengakses query data. Itu dapat dibayangkan, begitu jutaan orang masuk dalam waktu bersamaan, itu komputernya kan jelas-jelas ngatasi. Melayani bersamaan itu pasti dianterikan. Pasti dianterikan, dan akhirnya macet berkepanjangan. Panjang macetnya. Kayak tol gitu ya. Macet seperti itu. Kalau yang saat ini, jalan-jalan COVID itu kan pas dulu-dulu awal-awal, itu pas VCon, video conference yang mungkin di Zoom atau aplikasi-aplikasi VCon yang lain, itu pertama kali juga luar biasa. Mereka kaget juga dengan hardware yang mereka punya. ternyata yang mengakses VCon itu juga luar biasa banyak. Kayak kita yang pakai Zoom, dalam waktu yang bersamaan, itu juga mengakses server. Dapat dibayangkan kalau Zoom seperti ini, VCon seperti ini, hardware-nya malah lebih tinggi. Karena yang didistribusikan adalah image atau gambar yang terus-terusan itu didistribusikan ke klien-klien. itu luar biasa kalau yang VCon. Kalau di awal-awal, pasti kaget perusahaan-perusahaan ini, karena enggak menyangka ya, di awalnya misalnya mereka hanya punya servernya 100 server. Begitu Mas, pada saat VCon COVID-19, pada era COVID-19 ini, itu 100 komputer yang mereka punya enggak ngatasi. Enggak ngatasi untuk melayani semua pelanggan. Akhirnya macet. Macet juga. Itu kendala-kendala yang di VCon yang awal-awal, atau 9 Maret. Tapi sekarang, perusahaannya itu investasi, cepat-cepatan untuk, karena mumpung ini eranya pandemi COVID, yang perusahaan-perusahaan yang berdolong dalam VCon ini kan haji mumpung. Haji mumpung, mereka segera membuat server-server baru, sehingga semua pelanggan itu bisa terlayani dengan baik. Sehingga kalau sejamannya tiga bulan ini, itu sudah jarang, sudah jarang Zoom itu mengalami trouble atau masalah. Karena memang mereka sudah menyiapkannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, belum siap. Karena dulu itu VCon masih jarang. Orang beli VCon itu, Zoom sendiri kan baru terkenalnya era pandemi. Sebelumnya orang enggak ngerti apa itu Zoom. Paling ngertinya Google Meet. Akhirnya, keluarlah yang lain. Dan sekarang, perusahaan Zoom sendiri ini adalah perusahaan yang profitnya sangat tinggi sekali di era pandemi. Hampir empat kali lipatnya dari yang mereka dapatkan sebelum masa pandemi. Luar biasa kalau yang ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkah, yang mendapatkan keuntungan, banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis videokonferensinya. Nah, kemudian, tadi saya ceritakan intronya. saya ceritakan infonya atau intronya bahwa ceritanya adalah seperti itu. kemudian muncullah ide bahwa server database atau server itu tidak hanya ditempatkan pada satu site saja, tetapi diletakkan di beberapa site. Namun, database tersebut saling terkoneksi, saling berbagi data. ini untuk menanggulangi konsep yang database client server yang sebelumnya atau database terpusat, yang mana kalau kita lakukan seperti itu, itu ada kendala. Dari sisi bandwidth-nya, dari sisi... karena infrastruktur yang sekarang masih belum memungkinkan. Tapi entah suatu saat. Suatu saat mungkin kalau bandwidth-nya itu sudah semakin lebar, semakin lebar, hardware-nya juga bisa dalam satu single hardware itu juga bisa menangani semua. Jadi seperti superkomputer, mungkin komputernya satu rumah. Isinya CPU yang banyak, parallel computing, RAM-nya juga banyak. Sekaligus bisa mengandalkan semua transaksi, jutaan data yang bisa masuk di proses secara berengar. itu nanti suatu saat bisa jadi seperti itu. Tapi saat ini dikembangkan model database terdifusi yang mana ini akan menjadi lebih efisien, lebih aman. ini kalau saya ceritakan yang sebelumnya, bahwa konsep teknologi yang dulu adalah centralized, sedangkan network technology sudah distributed. Sudah web area network. Kemudian distributi computing system, sejumlah unsur atau elemen pengolahan yang sifatnya otonom, tidak harus semogin, yang saling terhubung melalui suatu jaringan komputer dan bergabung sama dalam melakukan tugasnya masing-masing. Sedangkan distribusi database adalah suatu kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Lalu distribusi database management system adalah software yang mengatur database terdistribusi selama terjadinya distribusi transparan ke user. Jadi, kalau kita kenal yang distributed computing system, itu adalah sebuah sistem yang mengelola mengenai computing-nya. Ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang berat, aplikasi-aplikasi berat, contohnya adalah aplikasi artificial intelligence, itu aplikasi-aplikasi berat. Melakukan testing data atau training data itu butuh waktu yang lama, sehingga bisa dipercepat kalau beberapa komputer itu bisa mengelola computing atau mengelola dari sistem AI-nya itu bisa didistribusikan. Perhitungannya itu akan menjadi lebih cepat. Itu masuk ke distributed computing system. Kemudian yang kita bahas yang distribusi database. Kalau distribusi database adalah database-nya, itu diletakkan di beberapa site, di beberapa server. Contohnya yang saling terhubung. Kemudian di atasnya itu, itu ada distribusi database management system. Sistem yang mengelola database-nya. Ini sudah saya jelaskan, mungkin kalau server kemarin, ada server printer, ada server email, server file, server database, dan seterusnya. Nah, ini kalau yang awal, bahwa ada sistem ter-centralized, atau terpusat, bahwa satu database itu bisa diakses oleh beberapa klien sekaligus. Tadi sudah saya ceritakan kendalanya apa. Nah, ini yang saya ceritakan minggu yang lalu. Ya, sentralized database. Kemudian, berkembanglah ada network di mana menggunakan masih sentralized database. Karena konsepnya, si network itu sudah distribusi. Kalau networknya. Jadi, ini misalnya site 2, ini misalnya di kampus PENS. Site 3, di kampus UNER. Site 4, di kampus ITS. Itu mengakses, misalnya, ini, katakanlah Tokopedia. Tokopedia. Karena ini kan masing-masing punya komunitas sendiri-sendiri, atau lens sendiri-sendiri, ini bisa langsung mengakses ke satu site terpusat. Lokasinya cuma satu. Jadi, ini network aseptur dengan database terpusat. Kemudian, konsep yang berikutnya, supaya ini kinerjanya ringan, jadi ini tidak langsung menyerbu ke site 1, masing-masing site, maka site 4, 3, dan 2 diberikan database sendiri. Di mana database-nya ini juga saling terhubung. Database-database ini isinya sama. Isinya sama antara site 1, site 2, site 3, dan site 4. Jadi, untuk mengakses aplikasi yang sama, itu cukup mengakses site 4-nya ini. Ini yang gambaran kecilnya, gambaran kecilnya. Dari sebuah aplikasi tanpa langsung ke distributif data, langsung ke centralis database. Ini sudah banyak yang aplikasi-aplikasi ini. Contohnya yang paling besar itu adalah Google. Google itu punya beberapa server yang kalau Anda tracing, pakai aplikasi atau pakai ilmu jaringan. Ketika Anda mengakses server Google, itu dengan hari ini dan besok itu bisa beda sitenya. Jadi, dia bisa di site A, kadang-kadang lagi site B, kadang-kadang lagi site A lagi. Tapi, kita bisa mengakses data yang kita miliki di kedua site itu atau ketiga site. Kalau mungkin di Google itu mungkin satu negara itu bisa dua site, tiga site. Mungkin aplikasi-aplikasi yang lain juga begitu. Misalnya, Tokopedia, itu pasti punya teknologi untuk mendistribusikan aplikasi. Dan teknologinya dia juga sudah cerdas. Jadi, kalau misalnya site A ini sudah satu-satu sudah penuh, maka distribusinya nanti akan diarahkan ke site 2. Site 2 penuh akan dilarikan ke site 3. Site 3 penuh akan dilarikan ke site 4. Namanya load balancing load balancing aplikasi. Dan itu bisa. Teknologi saat ini bisa. Memungkinkan sudah lama itu untuk aplikasi. berikutnya kita lihat bahwa ada dua macam tipe basis data terdistribusi. Yaitu yang pertama adalah homogen. Kalau homogen itu sistem dimana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama kalau homogen. Jadi kalau site 1 tadi database oracle saya 2 oracle saya 3 oracle saya 4 oracle. Ini kalau kalau sama enaknya adalah kita bisa menggunakan teknologi DBMS yang tersedia kita bisa tinggal menjalankan tools-nya tools-nya pasti tersedia untuk teknologi database terdistribusi. tapi kalau yang heterogen yaitu sistem dimana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Baik DBMS-nya ataupun yang relasional ataupun yang tidak relasional. Dan ini ceritanya bahwa kalau misalnya site 1 pakai oracle site 2 pakai misalnya SQL server site 3 pakai MSGL site 4 mungkin oracle lagi. Ini kita tidak bisa memakai tools-nya yang sudah disediakan oleh masing-masing DBMS karena pasti protokolnya beda pasti komunikasinya beda antar DBMS. Ini biasanya kita butuh sebuah software bantu. Software bantu kita bisa memanfaatkan API-nya di masing-masing DBMS. API-nya web service teknologi web service di masing-masing DBMS. Nanti protokolnya sama yaitu misalnya API JSON ataupun API XML. Itu yang nanti akan saya jelaskan di database internet di pertemuan diikutnya. Sehingga ini harus pakai tools baru. Anda bisa lihat di sini ada DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3. Jadi heterogen. Warnanya beda. Sehingga ini dipastikan bahwa database management sistemnya itu beda. Kemudian terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua setur alternatif DBMS terkibusi adalah client server dan collaboration server. Tidak harus DBMS yang berbeda sama pun itu juga sangat support. Justru yang berbeda sendiri ini kita harus mikir dua kali. Mikir dua kali untuk membangunnya. Karena kita harus membangun lagi sebuah jembatannya untuk mengkonekskan antar database yang berbeda. Tapi kalau mungkin itu enak, tinggal kita pakai tools yang tersedia, itu bisa langsung koneks. sistem client server sudah saya jelaskan. Sudah, saya kira kita lanjut ke sini. Ini client, server, server. Ini yang sistem client server. Dan ini maksudnya adalah begini, client server tetap kita pakai, sistem client server tetap kita pakai, bahwa server ini akan melayani klien-kliennya. Satu server ini melayani misalnya satu juta klien, server yang kedua juga satu juta klien yang lainnya, server yang ketiga juga satu juta klien yang lainnya. Itu masih kita gunakan konsep client server seperti ini. Kemudian yang berikutnya kolaborasi server. Kolaborasi server itu di background prosesnya, antar server itu bisa saling terkoneksi seperti ini. Itu gabungan, data distribusi itu konsepnya gabungan. Yaitu konsep client server-nya iya, kemudian konsep kolaborasi server-nya juga iya. Kolaborasi server-nya adalah untuk mendistribusikan data ini ke masing-masing server. baik kita lanjut lagi. Konsep kolaborasi server ini adalah konsep bahwa antar server itu tetap berkoordinasi otomatis saling membagi data antar server 1 server 2 server 3 sehingga ini harusnya servernya itu datanya sama atau mirror data. Tapi nanti ada teknologi yang lain atau konsep yang lain terkait dengan kolaborasi server ini. Kemudian pada penyimpanan data di kolaborasi server tadi itu terbagi atas dua macam cara. Yang pertama adalah fragmentasi, yang ketua adalah replika. Yang saya ceritakan tadi itu yang mirroring itu masuk ke replika. Yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi kecil ke relasi yang lebih kecil yang lain. Jadi datanya itu dipecah-pecah. Dipecah-pecah kemudian data yang satu itu nanti bisa disebar ke server yang lain. ada dua macam fragmentasi yaitu fragmentasi horizontal. Kalau horizontal itu berarti pemecahannya itu adalah baris data atau row-nya. Kemudian kalau fragmentasi yang kedua adalah fragmentasi vertikal. Kalau fragmentasi vertikal berarti yang dibagi adalah kolomnya atau field-nya. kemudian nanti ada sebuah sistem lagi yang menggabungkan itu. Biasanya ini yang kita namakan clustering juga. Di beberapa teknologi data fis yang lain kita bisa namakan ini adalah clustering. kita lihat di gambaran berikutnya. Kalau fragmentasi horizontal Anda bisa lihat yang warna hijau. Berarti misal saja adalah ketika ada baris data itu satu juta baris server-nya ada dua maka data ke satu sampai 500 ribu record itu masuk ke server-satu. Kemudian data ke 500 ribu satu sampai dengan data ke satu juta masuk ke server-satu. Kemudian yang fragmentasi vertikal misalnya ada kolom ID ini di tabel mahasiswa ID NRP nama alamat. Kolom ID nama ID dan NRP dimasukkan di server-satu sedangkan kolom nama alamat dimasukkan ke server-satu. Jadi dia dipecah menjadi beberapa kolom. Roll datanya semua. Tapi nanti ada mekanisme untuk menggabungkan. Ada mekanisme untuk menggabungkan. Oke, ini ya penjelasannya. Kemudian berikutnya adalah replikasi. Kalau replikasi ini berarti kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragment relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Ini contohnya replikasi. Ini saya katakan bahwa antara set A sama set B itu datanya sama persis. R1, R1, maaf, R1, R1. yang R2, R3 ini yang fragmentasi. R3, R2 ini adalah fragmentasi, sedangkan R1, R1 adalah kopi persis, berarti adalah replika. Ini yang mana yang paling digunakan atau paling banyak digunakan adalah yang replikasi. Antara satu database itu direplika sama persis ke database yang lain. Kemudian ada proses sinkronis data. Sinkronis data ini juga butuh waktu. Kemudian modifikasi untuk distributi data atau replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat yang lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Yang kedua, evaluasi query yang lebih cepat, query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan data, artinya kalau misalnya ada salah satu server itu failed atau down, maka server lain-lain bisa menggantikan untuk sistem yang sudah dibangun, sehingga kita tidak kehilangan data. Dan biasanya antar server itu tempatnya, site-nya di tempat yang lain, misalnya di suatu site itu terjadi bencana, bencana ini kan macam-macam, bencana banjir, makanya server itu biasanya diletakkan di gedung lantai atas. Itu sudah standar, karena menghindari yang pertama adalah banjir. Kalau ada banjir, itu dia tidak terkena. Kemudian juga misalnya ada bencana kebakaran, kebakaran yang tidak terlalu tinggi. Misalnya ada lantai 100-lantai diletakkan ke 100- juga tidak benar. Biasanya adalah diletakkan di middle atau agak middle. Karena supaya nantinya pemadam kebakaran bisa menjangkau. Jadi tidak terlalu tinggi banget, juga tidak terlalu rendah banget. Kalau rendah banget, kuatirnya banjir. Tinggi kalau ada kebakaran, itu tidak bisa menjangkau petugas pemadam. Biasanya ada di tengah-tengah ataupun ada kebawah sehingga petugas pemadam kebakarannya dengan pakai tangga bisa menjangkau. Kemudian juga dengan sistem database yang berbeda atau server yang berbeda itu menyediakan query yang lebih cepat. Karena kalau kita pakai fisik satu hard drive, satu hard disk, tentunya untuk melayani itu ada keterbatasan. SSD ada keterbatasan. Tidak bisa cepat. Itu lebih cepat kalau misalnya pakai server yang berbeda. Itu alasannya. Kemudian untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, jadi ketika ada teknik collaboration server, antar server itu saling berkoordinasi untuk pertukaran data, maka yang dilakukan adalah tekniknya ada dua, yaitu synchronized replication, semua copy dari relasi yang dimodifikasi atau fragment harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakaian. Tapi ini sangat beresiko juga kalau sinkrones, karena tentunya server yang saling berbuka data itu juga akan sibuk. Juga akan sibuk untuk mengkopikan data itu ke satu tempat, ke tempat yang lain. Yang paling masuk akal atau yang paling memikir adalah unsinkronized atau unsinkronized replication. Jadi modifikasinya atau pengiriman data ke server yang lain itu dijadwalkan. Misalnya per menit itu akan langsung dipindahkan ke server yang lain. Itu yang unsinkronized, dijadwalkan. Tapi tidak terlalu lama proses memindah datanya tidak terlalu lama. Ini masuk ke unsinkronized replication. Tapi ini harus punya teknik bahwa si user tadi itu jangan sampai ketika lewat sebelum satu menit dia pindah ke database yang lain, padahal datanya belum tersinkronisasi. Itu tekniknya seperti itu. ini sisi aplikasinya. Sisi aplikasi menjaga bahwa si user tadi yang mengakses itu harus ditempatkan di server yang sama kurang lebih minimal dua menit. Karena satu menitnya untuk memindah data. Itu juga harus diperintangkan. Nah, adik-adik sekalian itu materi yang saya sampaikan dari database terdistribusi. selamat Terima kasih.